ini ke-2024 pengen rencana pengen balik lagi ya tapi dengan suasana yang harusnya sih enggak cuman jadi pengen gitu kan udah bau-bau kemiskinan kemiskinan jadi sakit perutnya udah muncul budgetnya itu udah kayak udah tipis itu udah diminusin jadi mau nggak mau gitu kan budget tipis keadaan miris miris pokoknya di tahun 2024 itu berbeda suasananya itu mengambil Tokutegino atau visa pekerja Oh bisa pekerja Oh ya untuk teman-teman kalau kembali ke sini lewat Tokutegino saya sarankan jangan lewat APK ya guys ya oke yang nanti kalau ada yang mau tanya-tanya tentang Tokutegino dan lain-lain silahkan tulis di kolom komentar atau di inbox aja kasih tempat-tempat sekarang kita menuju ke silahkan ini udah udah lama nih udah empat kali mungkin ya ke Jepang ya empat kali lima kali 6,5 lah nawar-nawar aku dua kali ke Jepang dua kali ke Jepang ini yang kedua kalinya ya sama yang pertama kali juga saya lewat jalur IM yaitu pemagangan nah kita lanjut lagi ke kebumen kebumen boys kebumen boys kebumen boys kebumen boys kebumen itu salah satu kota-kota di Jawa Tengah yang ada di pesisir pantai iya pantainya gimana mes pantainya lumayan sih banyak yang bagus-bagus apanya yang bagus bikinnya kebumen yang bagusnya kol pantai pantai kemarin juga satu masuk di majalah ini majalah porno yang geopark geopark itu lah pokoknya masuk geopark internasional termasuk pantai terbaik yang ada di Jawa Tengah wih mantap kapan-kapan main ke Jawa Tengah ya? siap-siap di sana makanan khasnya apaan mas? makanan khas kebumen itu tempe menduan tempe menduan, wah mantap tempatnya Sahrini itu yang terkenal wih berarti ya? daerah kebumen utara berarti Sahrini orang ini ya? orang-orang sana? iya sebutannya karena si penjualnya emang agak mirip seperti saat ini tuh oh iya 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 dan di Jepannya saya udah kedua kali kedua kali kedua kali kedua kali ini yang pertama itu ikut DM Jepan pemagangan pemagangan di Osaka selama 5 tahun dan sekarang pindah di Yokohama ikut jalur Tokutengino rencana ini mau berapa tahun lah belum ditentukan ya kesan-kesannya banyaklah hal-hal yang bisa dipelajari di Jepang seperti seperti kerja wih sama kupinya dikandelin ya mungkin ya mungkin itu itu Konishiwa itu penjelasan dari saya sedikit dari anak kebumen yang ada di Jepang mantap mantap jadi mode seriusnya udah udah selesai ya dari ini di sini ada Jinja 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 kecil nih karena murah di sini semen sempurna jika hati ya bukan takut berlalanya takut orangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati negara istri ya oh berarti disana istrinya panjokowi gak nyambung bublok oh berarti terkenal panas panas ada minyak bumi ada minyak bumi minyak bumi terus gimana mas saya disini berapa tahun ya baru 3 bulan sih dimana disini tuh dimana mas di Yokohama selama saya di Jepang gak ada yang berkesan sih selain gajinya yang besar parah wanitanya gak berkesan gak 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 pernah mandi mandi itu bukan tujuan tapi duit saya udah 3 kali berangkat kesini yang reksan cuma gajinya betul tujuan kita kesini adalah ikut akatsuki selebihnya ya selebihnya cari duit sih cari duit iya tarik ilmu juga gak dapet tarik ilmu juga gak dapet tarik muka gak ketemu apalagi muka banyak bahaya hutan dari saya oke kita lanjut ini bagaimana pengalaman kerja selama di Yokohama ini pada tahun ini untuk pengalaman di Yokohama tersendiri itu menurut saya menurut saya itu apa ya menurut saya juga bisa mungkin sama ya yang kita rasakan ya dari apa kita pindah yang dulunya bisa atau Cisusei yang pemagangan dan sekarang pindah ke Tokutegino itu benar-benar sangat beda menurut saya oh beda karena kita benar-benar disetarakan sama orang Jepang waktu aku datang pertama kali hari pertama itu apa ya kan kalau di Indonesia kan ada training kalau disini apa ya gak bisa dikatakan training sih kita udah disamakan ya kamu orang Jepang kamu udah bisa kamu udah harus bisa kayak gitu oh benar-benar itu berarti tantangan juga ya tantangan termasuk apa ya kita kita bisa berkomunikasi sama orang Jepang atau enggaknya ya gitu ya iya bisa dikatakan disamaratakan sama orang Jepang lah itu bagaimana dengan bahasanya itu untuk pas untuk pas itu kan kan harus 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 jadi ceritanya hei hei pakarimaseg itu andalan kita iya pakarimaseg nih honggu tapi maseng untuk mas teguh gimana kalau pengalaman saya sendiri itu dulu kan di bisa dibilang itu desa dan sekarang itu di kota jadi di Tochigi itu adem adem karena gak ada apa-apa adem gak ada apa-apa soalnya jalan gak ada jalan gak ada sawah aja jadi adem tapi kalau di kota itu lebih ke sedikit ramai tapi ramainya Jepang ya tetap sepi nah ini nih yang bikin penasaran orang lain nih yang bikin penasaran para netizen Indonesia gimana sih ceweknya cewek Jepang kalau cewek Jepang itu ya bukan cewek ini ya bukan cewek kubumin ya bedanya cewek Jepang sama cewek Indonesia itu lebih ke apa ya kalau cewek Indonesia itu mandi tiga kali ya kayak gitu cuman kalau cewek Jepang walaupun mandi dua hari sekali ya tetap aja putih putih cuman tergantung tergantung penilaian orang tapi kalau penilaian saya ya dinilai dari satu sampai sepuluh ya dua belas lah dua belas 8,4 lah dua belas 8,4 karena jarang mandi doang jarang mandi doang tapi kalau kalau untuk kecantikan look oke lah ya terus gimana menurut mas Alek mas untuk saya pekerjaan enggak bukan pekerjaan cewek cewek enggak ada pengalaman sih sama cewek Jepang kalau ada pengalaman sekarang langsung di langsung diontrok dong sama yang di sana enggak ada pengalaman sih tapi gue ceritain lagi kalau di inbox nanti berdakang lain adalah sekalian tanya harga ya iya iji manggoseng iji manggoseng bisa per jam ya enggak itu per second oh per second per second kalau kita per jam itu terlalu semakin second semakin murah karena kita barang second oke lah kalau gitu kita menuju kemana nih kita itu bisa disebut kayak tempat bermain tapi bukan bermain bermainnya para babi para babi ya kan hutan hutan tapi kayak taman tapi kurang terawat kurang terawat ya kurang terawat sayangnya itu karena kemungkinan disini kan bulan 10 itu kan musim gugur oh musim gugur ya iya ini musim gugur jadi di jepang itu kan kalau yang belum tahu nih ada 4 musim di bulan 9 10, 11, 12 itu biasanya musim gugur di bulan 1, 2, 3 itu biasanya ada yang orang-orang pengen lihat tuh yang putih-putih jatuh dari atas tuh oh itu musim cocok tanam itu itu mbak kunti itu yang jatuh dari atas sebenarnya itu mbak kunti yang jatuh dari atas itu namanya salju itu bisa disebut puyuh atau musim dingin iya iya terus di bulan 4, 5, 6 itu biasanya yang orang-orang tunggu tuh ping-ping gitu apa itu ping-ping ping-ping yang ada di atas ping-ping itu kalau bahasa Sunda ya iya ping-ping oh iya itu yang tahu kan berarti oh pahanya itu waktu itu musim itu oh kelihatan semua gitu pahanya 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 juga kelihatan ya pahanya terus di bulan paling orang pada gak suka itu di bulan oh 6, 7, 8 itu oh itu bulan apa tuh itu bulan kepanasan karena bulannya gak ada adanya matahari doang oh gitu ada yang lewat dulu ya selamat menikmati